Indonesia adalah rumah bagi setiap kelompok dari beragam identitas agama, suku, ras, etnis, gender, dan latar belakang sosial lainnya. Kemajemukan ini harus kita rawat dan kita upayakan terus-menerus, salah satunya dengan memberi ruang bagi kisah, karya, dan gagasan inspiratif dari banyak tokoh dalam menjaga keindonesiaan. Bagi sebagian orang, filsafat menjadi cabang ilmu humaniora yang terkenal dengan kerumitannya. Namun hal ini tidak berlaku bagi Fahrudin Faiz, seorang akademisi dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang juga dikenal sebagai pegiat filsafat Islam. Kemampuannya dalam menarasikan ilmu filsafat menjadi kajian yang renyah dan ringan membuatnya sekarang memiliki banyak penggemar. Terlebih, ia juga aktif memproduksi karya-karya yang tidak hanya berupa buku, namun juga konten media sosial yang saat ini berhasil menyita perhatian anak muda Indonesia. Bersama saya, Kalis Mardiasi, inilah Polgov Talks. Halo Sobat Polgov, selamat datang kembali di Polgov Talks. Tamu Polgov Talks kali ini adalah seorang dosen yang mengajar di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Beliau juga seorang cendekiawan muslim yang sangat produktif, menyalurkan pikiran dan gagasannya lewat tulisan. Tetapi mungkin teman-teman lebih mengenal beliau sebagai mentor ngaji filsafat di sebuah masjid yang sangat masyur di Yogyakarta. Selamat datang Pak Faiz di Polgov Talks. Terima kasih, Kalis. Teman-teman, saya sudah bersama dengan Dr. Farudin Faiz. Kali ini, kayaknya kita diberi kesempatan ya untuk silaturahmi langsung di rumahnya Pak Faiz, enggak di studio. Terima kasih, Pak. Ini nambah pahala ya, Pak. Terima kasih. Ini saya belakangkan sejak pandemi memang senengannya di rumah. Jadi teman-teman mending ke rumah saja lah, nanti bisa ketemu saya. Pak Faiz, mungkin boleh bercerita dulu, Pak Faiz itu dulu masa kecilnya seperti apa gitu ya, Pak. Terus bisa sampai menjadi sekarang, sampai S1, S2, S3 konsisten di studi filsafat Islam gitu. Itu bagaimana, Pak, riwayatnya? Ya, yuk, gimana, yuk saya itu biasa sekali. Sejak kecil juga anak biasa, anaknya orang desa biasa, sekolahnya juga biasa, bahkan riwayat pendidikan saya kan enggak ada yang luar biasa juga. Kuliah di Jogja, S1, S2, S3 juga di kampus yang sama. Meskipun jurusannya jurusan filsafat. Jadi, riwayat hidup saya mungkin mirip sama saja dengan semua teman-teman yang lain, enggak ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Mungkin karena saya lahirnya di Jawa Timur, di sana kan banyak pesantren. Nah, itu yuk, di beberapa pesantren pernah masuk, di Jogja juga pernah masuk pesantren. Itu saja pendidikan-pendidikan yang luar biasa, misalnya keluar negeri, kemana lah, enggak pernah. Nah, makanya katanya teman-teman, ya Pak Faiz itu produk lokal asli Indonesia. Jadi, enggak pernah dapat macam-macam dari luar-luar, dari mana-mana, istiqomah pendidikan khas Indonesia saja. Nah, kok tiba-tiba tertarik filsafat, saya juga enggak tahu. Jadi, dulu itu sebenarnya setelah lulus dari Aliyah, saya dulu sekolahnya Man, kebetulan Man-nya Man khusus. Man program khusus, dulu ada programnya Pak Munawir Sajali, itu MAPK. Nah, tahu ini... Itu lulusannya keren-keren loh, Pak, di beberapa kota. Alhamdulillah, itu istiatnya Pak Munawir, itu zaman itu. Nah, itu sebenarnya fokusnya keagamaan, malah bukan filsafat. Makanya teman-teman banyak yang setelah lulus itu, ya bidang kuliah yang diambil ini, ya agama, syariah, sejenis itu. Nah, saya enggak merasa tertarik meskipun di situ belajar agama awalnya begitu. Kok ingin mendalami yang lain, tapi apa? Terus masih bingung, masih nyari-nyari. Terus malah memutuskan, apa enggak kuliah saja ya? Sementara, masih mudah saja kok. Kapan-kapan saja. Karena di desa saya itu, kuliah itu zaman itu ya, termasuk barang langka dan elit. Jadi ya, kalau di sana lulus SMA gitu, ya maunya sudah kerja saja. Di dekat desa saya kan ada beberapa pabrik itu. Jadi ya bayangannya ke situ. Jadi ya lah, kapan-kapan saja lah kuliahnya yang enak itu ya, mungkin santai-santai dulu, pingin apa dulu. Bahkan membayangkan pingin jelajah dari pesantren ke pesantren zaman itu lah, entah pesantren mana, pesantren mana. Tapi terus kata ibu saya, ya emang-emang leh, buang waktu. Ya cobalah titip-titip temen daftar. Jadi pertama kali, Jogja itu sebenarnya karena ada temen yang mau berangkat ke Jogja. Tak titip-titip dokumen, ijasa dan lain-lain, seti-tiplah nanti masukkan dokumen dulu, kan dulu meleh jurusannya bisa belakangan daftar dulu. Tapi terus sama ibu saya, ya sing niat leh, mau kuliah, ya niat leh, berangkat lah ke sana. Akhirnya ya nekat, nggak punya kenalan, nggak punya siapa, ke Jogja. Hari-hari pertama nginepnya di Masjid Uwin, Masjid IIN zaman itu. Jadi memang nggak ada kenalan sama sekali. Nah terus, waktu meleh jurusan itu yang baru saya ngawur sebenarnya awalnya. Karena saya nggak terlalu bergairah kuliah. Akhirnya sama petugasnya, Mas ini sampean meleh jurusan apa? Waktu ditanya gitu, ya saya balik tanya. Pak, ini dari sekian banyak jurusan ini, yang paling nggak laku yang mana? Biar keterima tujuannya. Bayangan saya, peminatnya sedikit itu nanti kuliahnya bisa lebih santai lah, kan gitu pikiran saya. Orangnya terus tiba-tiba, loh ya biasanya yang peminatnya paling sedikit ya adanya di Filsafat ini. Saat itu namanya Akhidah Filsafat. Ya weh saya masuk situ aja lah, zaman itu. Ya akhirnya nggak sengaja gitu, masuklah ke Filsafat. Jadilah kemudian mahasiswa Filsafat. Tapi ya terus ketemu keasikan-keasikannya, sampai S3 ya masih menggeluti Filsafat. Nah keasikan-keasikan itu apa Pak yang dimaksud asik? Pas awal-awal merasa rumit atau langsung asik Pak? Awal-awal masih cuek, nggak terlalu serius sebenarnya dengan kuliah. Apalagi awal-awal itu kan mata kuliahnya banyak yang dasar-dasar keislaman. Kalau bagi saya banyak yang ngulang lah zaman itu. Akhirnya nggak terlalu semangat kuliah. Belakangan semester-semester akhir baru ketemu asiknya. Jadi ketika mulai paham itu kan asik. Ngerti sesuatu itu kan asik. Mulai banyak gagasan-gagasan Filsafat yang menurut saya menarik. Nah disitu mulai masuk Filsafatnya, mulai tertarik serius dengan Filsafat. Mulai ingin tahu lebih banyak, ingin tahu lebih banyak sampai di titik sekarang. Dan merasa masih sangat banyak yang harus saya tahu di Filsafat. Orang itu merasa bahwa ilmu itu layak dipelajari apa? Biasanya kan karena kegunaan-kegunaan yang pragmatis Pak. Terus kepikiran nggak sih Pak kalau Filsafat itu ada nilai pragmatisnya pada saat kuliah itu? Nggak. Saya nggak memikir kuliah itu Filsafat nanti jadi apa itu saya nggak mikir saat itu. Bahkan begitu lulus S1 pulang. Ditanya Bapak saya lah terus mau ngapain? Mau kerja apa? Ya saya nggak membayangkan. Itu mau apa saya ya bingung. Malah katanya Bapak, ya wesh ya kalau nggak punya rencana apa-apa ya neng sawah. Betapa mengerikan. Saya profilnya kecil gini harus ke sawah itu kan sesuatu yang menakutkan. Akhirnya sudah lah saya ke Jogja lagi aja cari-cari beasiswa. Akhirnya dapat S2 ya saya ngambil Filsafat lagi. Kadung suka jadi saya nggak mikir pragmatisnya. Memang mikir asik ternyata. Ketemu gagasan-gagasan baru membaca hidup dari perspektif yang beda-beda macem-macem. Jadi asiknya di situ. Pak, ini lagi rame Pak di social media ya. Seorang tokoh agama yang mengajarkan nilai-nilai bahwa kalau butuh sesuatu ya. Sesuatu tuh duit maksudnya buat bayar utang, buat sukses dalam bisnis. Itu minta aja sama Allah gitu Pak. Jadi Allah itu diperlakukan sebagai investor. Kadang-kadang diperlakukan sebagai penjamin hutang. Kadang-kadang diperlakukan sebagai banyak sekali jaminan-jaminan yang bernilai ekonomi itu Pak. Nah, itu berarti Filsafat Islamnya itu macam apa Pak kalau kayak begitu Pak? Yang dipakai. Ya, jadi sebenarnya nggak salah sih minta saja sama Allah. Tapi kan itu salah satu yang bisa ditempung. Ada banyak hal lain komplementnya. Kalau kayak kita makan itu ya. Makan itu ya harus ini dulu, itu dulu ada bismillahnya, ada itunya kan gitu. Kemudian kalau sudah selesai berdoa, tapi kan ya ada makannya, ada siap-siapnya, ada masak nasinya. Jadi kalau dalam perspektif Filsafat Islam ini kan nanti hubungannya dengan usaha, ikhtiar, dan takdir. Itu kan nanti hubungannya dengan itu. Belum lagi orang yang bilang, nggak usah capek-capek kerja, nanti kan rejeki itu sudah ada yang bagi, mungkin ada yang punya pendapat begitu. Nanti ada yang bilang, ya nggak Tuhan itu ya ngertinya ketetapan-ketetapan besar, yang kecil-kecil ya kita harus bergerak. Macem-macem, itu yang menurut saya Filsafat itu asik. Ada banyak perspektif yang bisa kita ambil. Karena hidup itu menurut saya kalau hanya satu perspektif saja. Ketika satu perspektif ini tidak menjawab, biasanya terus ada krisis dalam diri kita. Wung kemarin saya percaya full dengan ini, sekarang nggak menjawab persoalan. Itu kan orang terus goncang. Kalau bahasa Filsafat itu krisis eksisensial ini. Yang kemarin saya percaya ternyata nggak menjawab. Nah, yang tadi, ustaz tadi, yang urusan rejeki di Allah saja dilipat gandakan sekian ribu kali misalnya. Itu kan salah satu sudut pandang, salah satu perspektif. Ketika ini gagal, krisis sudah. Dia nggak punya sudut pandang yang lain untuk membaca hidup ini. Maka, di situ menurut saya Filsafat itu penting. Memberi aneka perspektif. Ya, termasuk tadi ketika kita serahkan saja pada Tuhan. Ada memang salah satu sudut hidup kita yang ini, yang jurus ini yang harus kita pakai. Karena jurus yang lain nggak terlalu efektif. Mungkin situasinya tidak memadai. Mungkin kondisi ekonomi politik kita sedang kacau dan lain sebagainya. Nah, kita masih punya jurus berdoa saja. Di samping itu mungkin di saat yang berbeda ada jurus yang lain yang mungkin bisa kita pakai. Makanya sering saya bilang ke teman-teman, kalau pas ngaji Filsafat itu, jangan bosan belajar, nyari ilmu, nambah perspektif. Ini seperti senjata dalam hidup kita. Pendekar itu kalau senjatanya banyak, itu kan menghadapi musuh yang macam-macam, dia punya banyak alternatif. Oh, kalau yang saya hadapi ini senjatanya sendok saja. Karena yang saya hadapi jenisnya nasi. Oh, kalau ini jenisnya kayu, saya butuh senjata kapak. Oh, kalau ini jenisnya kumis, saya butuh senjata silet. Jadi, ketika kita punya banyak senjata, itu kita punya banyak perspektif. Kita punya banyak alat untuk menghadapi problem-problem hidup. Nah, istimewanya Filsafat menurut saya di situ. Berarti agama atau, ya itu ya Pak, Filsafat Islam itu kayak siasat bertahan hidup, Pak. Kayak satu keran, nggak ngalir, cobain yang lagi, nanti mentok berdoa gitu nggak sih, Pak? Antara lain itu. Jadi, antara lain, memperkaya wawasan itu kan antara lain dalam rangka itu. Jadi, nambah perspektif. Orang yang wawasannya luas, itu kan biasanya ketika dapat masalah, itu lebih mudah. Dapat solusi. Karena dia, oh mungkin ini jawabannya. Eh, nggak cocok berarti ini. Eh, nggak cocok juga berarti ini. Itu yang saya maksud kayak perspektif itu. Tapi yang perspektifnya sempit, ada masalah ini, ini harus ini jawabannya. Tapi jawaban ini kok nggak menjawab. Terus dia mesti stres, putus asa. Ngertinya cuma itu jawabannya. Nah, dengan punya banyak perspektif ini kan, ya kayak orang patah hati itu loh. Ngertinya, kalau wawasannya nggak luas kan, engkau satu-satunya. Yang lain nggak ada semua. Begitu patah hati, wah ini gelap, ini dunia aku nggak ada alternatif lain. Sudah bunuh diri saja loh. Pikirannya kan itu nggak punya alternatif lain. Tapi kalau dia wawasannya luas, ngerti macam-macam. Oh, lewat jalur ini aku gagal. Mungkin lewat jalur yang ini. Mungkin lewat jalur yang itu bisa. Dan seterusnya. Jadi, makanya kalau ada yang banyak, misinya ngaji filsafat itu apa? Nggak ada. Misinya nambah perspektif saja. Dia meluaskan wawasan. Dalam rangka apa? Orang yang wawasannya tambah luas, dia tambah tangguh. Jadi, istilah saya pendekar tadi. Dia senjatanya banyak. Iya, iya, iya. Pak, nyambung yang tadi. Kadang-kadang itu agama jadi bersifat sangat destruktif. Kalau mengingat bahwa ternyata orang-orang miskin, yang mungkin bekerjanya jamnya jauh lebih banyak dari semua orang, ternyata ya tetap miskin. Terus ibadahnya nggak kurang-kurang gitu. Ya tetap miskin gitu. Sehingga kalau di logika, kadang-kadang ketika dikasih bumbu yang tadi, doa, masuk, terus kembalikan pada Allah itu jadi nggak nyambung, Pak. Jadi, gimana tuh, Pak? Masuk filsafatnya itu gimana? Jadi, ya itu tadi ya saya bilang, setiap senjata harus digunakan di ruang dan waktu yang tepat. Sering saya ilustrasikan ya. Kalau kita punya teman males, itu ya jangan dinasehati untuk sabar. Bukan berarti menasehati sabar itu salah dan jelek. Tapi ruang dan waktunya nggak pas. Bayangkan ada teman males-males tiap hari berbaring saja terus kita nasihati dia. Kamu yang sabar ya. Lu itu kan yodee malak rebahan tiap hari. Nggak jadi berjuang. Kan bukan berarti, Lu kan saya menasihatinya baik ya. Menasihati untuk sabar atau sobi-sobri miskinnya. Tapi ruang dan waktunya nggak pas. Nah, itu tadi termasuk. Jadi, Waktunya dia bangkit, Berjuang, Dia pakai senjata pasrah tawakkal. Waktunya harusnya dia Ijtihad, jihad, Dia malah duduk-duduk, Nunggu takdir datang. Nah, ini bukan berarti senjata takdir itu keliru. Adakalanya kita perlu senjata takdir ini menghadapi situasi tertentu. Kemarin mungkin zaman pandemi itu ada banyak pertanyaan yang kita jawab, Ya mau gimana lagi? Ketetapannya Allah begini. Nah, itu kan senjata takdir. Jadi, Kapan kita harus maju menyerang? Kapan harus bertahan? Ini pentingnya ngerti filsafat itu. Jadi, Nah, termasuk Ini kurang mampu. Harusnya gigih berjuang. Biar mungkin status ekonominya meningkat. Dia malah diam saja. Nggak mau kerja. Nunggu. Nah, ini senjata yang salah. Jadi, Pasrah di tempat yang tidak pas. Nah, Jadi, Bukan berarti doa itu salah. Bukan berarti agama itu salah. Tapi, Kapan kita pakai doa? Kapan kita daya gunakan agama untuk apa? Nah, Itu penting kita tahu porsi dan proporsi. Dan semua ada ayatnya ya Pak? Iya. Kerja keras ada ayatnya. Doa juga ada ayatnya. Istirahat juga ada ayatnya. Jadi, Kita, Makanya, Seperti senjata tadi, Ini harus dipakai kapan? Nanti kalau kita pakai ayat, Kamal khayatut dunia ilalak ibn wa'alahun, Itu nanti kita cengengesan terus. Wah, Hidup ini kan santai, Cuma sendak gurau. Ngapain serius-serius sih? Ayat ini kita pakai kapan untuk apa? Nanti ayat yang menyuruh kita bekerja keras, Walah, Apa? Walah tansah nasibah keminat dunia, Itu kapan dipakai? Nah, Kita harus ngerti pasnya kapan. Bukan berarti agama itu berarti sering destruktif enggak. Agama jadi destruktif karena kita makanya salah. Jadi kita menggunakannya tidak pada porsi dan proporsinya. Sehingga yang harusnya jadi rahmat, Terus jadi bencana dia. Kita keliru. Kayak tadi, Orang males dinasihati suruh sabar. Orang yang sudah out of control, Tidak bisa nulaki, Dinasihati terus saja maju. Nanti malah nabrak-nabrak. Jadi itu pentingnya. Jadi agama itu bisa berperan sebagai gas yang membuat kita maju, Bisa juga jadi rem yang harus membuat kita kapan berhenti. Nah, itu yang kadang orang sering kebolak-balik. Pak, ada sebuah data konon, Generasi Z di Indonesia, Itu tingkat kebahagiaannya bersumber dari agama itu jumlahnya 93%. Jadi ternyata generasi Z yang kayaknya hidon-hidon itu, Pak. Mereka itu percaya pada agamanya di Indonesia 93%. Kayaknya di dunia yang paling rendah itu Jepang, 6% tingkat kepercayanya pada agama. Yang lain beragam, ada 70%, 40%, gitu ya. Tapi Indonesia itu paling tinggi, Pak, di dunia, 93%. Itu karena apa ya, Pak? Ternyata orang kita itu gandrung pada agama, termasuk yang generasi Z. Ada teori begini, orang itu gandrung pada sesuatu yang belum dia miliki, padahal dia merasa dia harus memiliki. Orang itu kan biasanya mencari yang dia harus memiliki, sementara dia belum memiliki. Nah, mungkin juga begitu. Generasi Z itu, generasi hari ini itu kan banyak sibuk, distraksi hidup, macam-macam. Yang normalnya membuat kita terus tidak terlalu intens dengan agama. Jadi mungkin awal-awal sejak sekolah sampai kuliah fokusnya kerja, terus dunia, terus jadi begitu. Jadi dia sukses. Yang ada di pikirannya itu, wah saya banyak meninggalkan agama ya. Saya sekarang butuh spiritualitas ya. Saya perlu, itu terus membuat dia gandrung dengan agama. Jadi posisi agama terus jadi rujukan utama. Jadi dia ingin apa-apa, gimana kalau perspektif agama. Apa-apa larinya ke agama. Bukan berarti salah. Tapi kalau ini tidak diorientasikan dengan tepat, itu nanti bisa pada saatnya terus, apa ya kalau bahasanya filsafat itu kayak bandul yang balik. Jadi bandul yang balik itu, kalau terlalu ekstrim ke sana, pada akhirnya dia akan balik ke situ lagi. Misalnya ada orang yang demi agama meninggalkan pekerjaannya. Tapi begitu cerwet, waduh ini saya nggak punya apa-apa, stress macam-macam. Akhirnya sangat kecewa dengan agama, terus malah agamanya sekarang ditinggal 100%. Ada fenomena begitu. Makanya menurut saya, bagus saja orang cenderung dengan agama. Pasti saja agama bagi kita itu kan esensial dalam hidup yang beragama. Ini kan penting agama itu untuk hidup kita. Tapi ya itu tadi kita harus tahu porsi dan proporsinya. Manusia itu tidak hanya Abdullah, tapi juga kholifatullah. Dia tidak hanya punya amanat untuk menyembah Tuhan, tapi juga mengelola hidup di dunia, di alam semestanya. Dua-duanya harus imbang. Kalau terlalu nggak imbang, ya itu tadi. Bisa saling bolak-balik. Sama seperti barat kecewa dengan agamanya di awal modern, lahir modernitas rasional ilmiah yang luar biasa. Belakangan sadar ada yang hilang. Merasa teralinasi. Terasing sebagai manusia. Kembali lagi ke spiritualitas. Kita padahal sedang ngejar-ngejar barat, ingin dengan ilmiahnya, majunya. Nah, khawatirnya kita nampak tilas yang sama nanti. Eh, yang kemarin ketinggalan agamanya. Terus kita cepat-cepat, wah ini agama, ini agama, ini. Dengan tidak hati-hati. Akhirnya terus jadi ruwet lagi. Nah, situasinya bisa muter seperti itu. Maka penting bagi kita untuk selalu sadar. Kalau istilahnya orang Jawa itu apa? Eling lan waspado. Jadi yuk kita selalu sadar dan waspada. Jangan terlalu ekstrim. Jangan terlalu berlebihan dalam hal apapun. Sering saya bilang, baik itu bagus, terlalu baik jelek. Sabar itu bagus, terlalu sabar kan jelek. Jadi, ya orang harus imbang saja. Sesuai porsinya. Apapun itu ada porsinya, ada proporsinya. Termasuk tadi. Jadi orang kembali ke agama, ya tapi bukan berarti terus jadi anti dunia, membuang dunia. Serius beragama, ya. Tapi ya lewat jalur yang pas, yang tepat. Terus kalau yang Jepang tadi, Pak. Bisa sampai ditinggalkan tuh benar-benar ya agama itu. Apa sih yang membuat mereka kecewa gitu, Pak? Menurut saya, itu persis seperti kata-katanya Muhammad Abdu. Pasti ada tata nilai yang mereka percaya seperti agama. Jadi, keberagamaan formal mungkin menurut mereka enggak memadai lagi. Mungkin mereka trauma dengan agama-agama tertentu atau pengalaman beragama yang tidak terlalu positif misalnya. Tapi pasti mereka punya tata nilai. Yang dulunya tata nilai ini dimiliki oleh agama, sekarang mereka punya sendiri. sebagai dasar untuk hidup bahagia, dasar untuk hidup nyaman misalnya. Jadi, kita menyebutnya mereka meninggalkan agama. Tapi bahasa saya sebenarnya mereka punya agama baru dalam tanda petik. Yang namanya pegangan hidup itu. Setiap orang pasti punya hidup sebenarnya. Hanya saja yang tidak formal. Dia ini Islam, apa Yaudi, apa Kristen, apa Sinto, apa-apa. Tapi mereka punya tata nilai sendiri. Makanya banyak sekarang orang itu yang bilang spirituality without religion. Spiritualitas tanpa agama. Tapi kalau itu bagus dalam arti ada polanya, ada strukturnya, bagi saya ya itu religion juga. Agama juga sebenarnya ada ritual-ritual dalam tanda petik yang meskipun tidak disebut ibadah seperti kalau dalam Islam Kristen. Tapi ya, keterikatan, kemudian nilai-nilai yang dipercaya, kemudian keteraturan hidup yang diyakini, ini sampai pada tujuan yang diinginkan. Itu bagi saya ya, jenis agama tertentu dalam tanda petik. Jadi, bukan agama-agama resmi formal itu, tapi ya, itu keberagamaan tertentu menurut saya. Nah, kalau anak muda menarik, Pak, tadi yang spirituality without religion ya. Anak-anak muda sekarang kan berasa bisa kayak gitu, Pak. Aku spiritualitas. Jadi, ibadah yang mahdoh itu, enggak, aku spiritualitas. Itu berarti ada yang dilompati, riadohnya apa gimana sih, Pak? Ya, yang jelas, itu bisa kayak seperti saya bilang tadi, ini semacam keberagamaan baru gaya dia yang baru. Itu sebenarnya, ya, kalau bahasa saya non-blok itu kan blok juga, blok baru juga. Kemarin blok A, blok B, saya non-blok saja itu sebenarnya kan bikin blok ketiga. Sama, spiritualitas itu, saya enggak agama ini, ya, saya yang spiritualnya saja, yaitu agama baru. Zaman dulu ada orang pakai istilah, kalau spiritualitas itu kan keren. Kalau zaman dulu istilahnya kebatinan. Kebatinan? Ya. Jadi, saya batinnya saja dalam ibadah formalnya tidak. Ada memang seperti itu. Itu kan gaya tersendiri, bahasa saya. Tapi, tidak mengafiliasikan diri dengan agama tertentu. Kalau bahasa kita hari ini, ya, hanya tiap orang sih ngambil sikap seperti itu. Kalau di kita kan, beragama itu enggak bisa diambil spiritualnya saja. Kalau bahasa kita kan, ya, ada sariatnya, ada HKKT, ada Torikote, ada unsur-unsurnya banyak. Nah, ada kan memang yang ngambil Torikote-nya saja, atau HKKT-nya saja, enggak mau sariatnya. Ada juga yang sariat saja, anti dengan yang HKKT-HKKT. Tapi, kalau dalam Islam kan, ya, agama Islam yang utuh itu, ya, syariat, ya, Torikote, ya, HKKT. Jadi, tiga klaster ini jadi satu. Makanya, kalau hari ini rame lagi, spiritualitas, spiritual religion, sebenarnya itu bukan barang baru. Benar dari dulu. Mbak-Mbak Ewa Ejewes kebatinan. Ada banyak pemikiran-pemikiran yang jenisnya, apa kalau dalam filsafat namanya teosofi. Yang itu lebih fokus pada spiritualitas. Jadi, bukan formalisme beragamanya. semoga teman-teman muda yang begitu bertanggung jawab, bertanggung jawab itu bukan hanya tren ya. Kan sekarang banyak gitu-gitu itu diambil jargonnya saja. Mbak Teni Ranto. Tidak ngerti ilmu nih. Saya itu ngaji filsafat itu banyak orang yang ngambil quotes-nya saja. Tidak masuk ke dalam. Ini sebenarnya ada latar belakang filosofinya. Diambil quotes-nya saja terus dipakai sesuai dengan keinginannya. Nah, itu tidak dalam kalau bahasa filsafatnya. Misalnya teman-teman ada yang begitu spiritualitas with religion, semoga bertanggung jawab juga. Dia punya konsep, punya dasar, ngerti dasar-dasar berpikir filosofinya. Tidak sekedar ikut ngambil jargonnya saja. Pak, kalau dalam filsafat ilmu, itu sumber kebenaran yang empat itu kan dibedah-bedakan ya Pak. Seolah-olah ya. Agama berdiri sendiri, sains sendiri, kesenian sendiri, filsafat berdiri sendiri itu. Tapi kalau Pak Faiz berusaha menyatukan semuanya, itu apa Pak yang membedakan? Ya, hakikatnya memang sumber pengetahuan itu macam-macam. Dan saling mendukung. Pengetahuan itu kan yang dikejar satu kan sebenarnya. Pengetahuan yang benar. Atau kebenaran. Nah, kebenaran ini bisa multi perspektif, multi dimensi. kebenaran dari satu dimensi, mungkin bisa tambah kuat, ditambah dimensi yang lain. Kalau ditambah dimensi yang berbeda, bisa lagi, bisa lagi. Nah, itu menurut saya pentingnya kita, yang bahasa saya tadi, yang meluaskan wawasan. Karena kadang-kadang satu hal itu, dilihat dari perspektif ini kelihatan hijau, tapi dilihat dari perspektif sana, itu warnanya sudah beda. Oh, ini kalau ini secara syariat begini, tapi dibalik itu ada makna hakikinya ini. Nah, itu kan kita harus masuk dari banyak jalur. Secara nasnya sih puasa itu menahan lapar dan haus. Tapi dibalik itu ada makna menahan diri. Tidak sekedar tidak makan, tidak minum, tapi kemampuan kita ngerem nafsu, ngerem pikiran buruk, ngerem kata-kata kotor misalnya. Nah, ini kan dimensi berbeda dari puasa. Nah, agar lebih utuh puasa kita, ya kita multidimensi ini tadi. Sama kayak memutuskan sesuatu. Itu kan kalau dari berbagai perspektif, itu kan bisa lebih komprehensif. Memutuskan rokok haram apa enggak? Itu kalau dari banyak sudut pandangan enak. Kalau dari fikir begini, kalau dari kesehatan begini, kalau dari ekonomi begini, dari psikologi mungkin kan. Rokok bisa juga kan secara psikologi. Ada orang yang kalau enggak ngerokok, terus stres misalnya. Terus enggak bisa mikir. Jadi kan psikologi. Mungkin dari sisi sosiologi, dari sisi antropologi, budaya, dan lain sebagainya. Ada rokok itu kan berdimensi sosial. Keakrapan misalnya. Saya enggak ngerokok sih, tapi koncoku kok ngerokok? Kepet demi. Itu kan dimensi sosialnya ada, psikologinya ada. Lalu ini kita analisis dari banyak sudut pandang. Tasawufnya mungkin ada. kesehatannya ada. Itu kan lebih ketemu jawaban yang lebih komprehensi. Terus istimbat hukumnya setelah di satu pandukan itu? Dengan banyak pertimbangan kan kita paling enggak enggak ekstrim. Paling enggak kan enggak hanya mono perspektif, tapi kita punya multi perspektif. Jadi enggak soal menang-menang lagi. Paling tidak akan itu. Pak, kemarin ada teman saya nge-tweet yang kayaknya lumayan menggelitik, Pak. Katanya gini, siapa sih yang ngajarin katanya puasa itu agar kita merasakan penderitaan orang miskin. Kayak kita setiap hari kurang miskin aja. Jadi, apa itu? Negaranya enggak mencukupi, Pak. Jadi, ini untuk menyongsong nanti, Pak, hari raya ya. Jadi, puasa itu apa, Pak? Tadi menahan diri itu ya, Pak. Iya. Sebenarnya rahasianya kan menahan diri. Makanya, kalau di kita menarik kan, ada istilah imsak. Imsak itu bahasa Arab dari menahan diri. Jadi, rahasianya di situ. Dan itu penting. Di banyak kesempatan saya bilang, banyak masalah muncul ketika orang lost. Daya tahan dirinya lepas. Banyak wish of wish. Perang Rusia sama Ukraina. Itu kan pasti di situ ada kasus. Ada yang tidak mampu menahan dirinya. Sampai terjadi perang. Konflik apalagi. Hari ini kan banyak orang tidak mampu menahan dirinya untuk tidak komen. Gua telah aku ingin komen. Ini masalah ini. Itu kan, itu kita butuh kemampuan daya tahan diri. Banyak sekali masalah yang lahir ketika kita daya tahan kita terhadap diri kita untuk ngerem. Bahasa saya, daya remnya ini lost. Muncul banyak masalah. Jangankan yang muncul. Kayak gini aja ngobrol. Begitu saya tidak mampu menahan diri ngomong tiba-tiba bablas. Harusnya tidak menyebut namanya orang tadi tersebut. Itu kan terus. Waduh, salah. ini kan masalah. Kan bisa begitu. Jadi, dan karena pentingnya menahan diri ini, maka menurut saya itu diwajibkan oleh Allah. Bahasanya tegas sekali. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Kutiba ala keumsimah. Jadi, kenapa? Ya, karena kalau tidak diwajibkan misalnya sunnah saja puasa itu kalian boleh puasa, boleh tidak. Saya yakin teman-teman milih tidak puasa. Tidak mau menahan diri. Padahal manfaatnya besar. Maka, itu antara lain hikmahnya. Ada efek-efek banyak. Jadi, teman-teman awas para pencerama kan banyak menjelaskan hikmahnya ini, hikmahnya ini, hikmahnya ini. Lagi-lagi masing-masing hikmah itu sesuai porsi dan proporsinya. Jadi, syarat dan ketentuan berlaku. Kayak tadi hikmahnya kita bisa toleran pada fakir miskin. Terus, saya sudah fakir miskin ya Pak? Saya toleran sama siapa? Itu berarti hikmah toleran pada fakir miskin itu bagi orang-orang yang selama ini hidupnya enak. Silahkan puasa. Nanti bagi yang selama ini sudah hidupnya susah, ada hikmah yang lain. Ada manfaat yang lain. Karena hikmah dan manfaat itu yang mencari-carikan para ulama. Kalau di fikir itu ada hikmah tasre. Hikmah tasre itu para ulama berusaha menemukan makna, menemukan hikmah dari aktivitas ibadah. Jadi, enggak kok terus berlaku untuk semua orang. Nanti ada orang. Saya, daya tahan diri saya luar biasa Pak. Saya itu mampu menahan diri terhadap apapun. Saya enggak pernah ngomong, enggak pernah melakukan apa-apa misalnya. Kok saya malah disuruh puasa padahal saya itu harusnya gerak. Oh mungkin bukan hikmah itu yang cocok untuk mudari puasa. Dicarikan hikmah. Iya, pasti ada hikmah yang lain. Karena ketika Allah mewajibkan itu hemat saya, pasti dia manfaat untuk semua orang di semua kondisi mereka masing-masing. Kalau ingin tahu puasalah nanti rasakan hikmahnya. Tapi puasa yang serius. Karena banyak orang yang puasa itu ya kalau bahasanya khadis itu hanya dapat lapar dan hausnya saja. Tidak dapat nilainya puasa. Itu dulu sering Pak ceramah di apa pas traweh sambil minta tanda tangan. Hanya dapat lapar dan daga. Plus tanda tangan. Pak Faiz, saya mau cerita Pak. Ini cerita agak sedih sebetulnya saya cerita. teman saya yang belum dapat jodoh-jodoh Pak. Itu kemudian oleh orang tuanya. Orang tuanya itu pada libadah. Tetapi dia teman saya itu dibawa rukiah kemana-mana gitu Pak. Dibawa ke orang pintar. Nah terakhir itu dibahasakannya itu dibawa ke Kiai. Jadi kalau Kiai berarti kan metodenya harusnya agama. Tapi setelah ke Kiai itu Pak teman saya cerita ternyata di dalam ruangan yang tertutup dia disuruh membuka baju dan kemudian dia di judge dengan berbagai macam kalimat pelecehan gitu Pak sebetulnya. Kamu pasti udah ngapain ngapain sehingga kamu gak laku gak dapat jodoh gitu. Nah yang saya maksud adalah praktik-praktik yang mengatas namakan ya disebutnya Kiai Wong Pinter dan sebagainya itu kadang itu punya metode atau gak sih gitu ya. Karena disebutnya Kiai juga sama masyarakat banyak gitu Pak. Ya itu kalau dalam filsafat itu kan kebenarannya orang banyak belum pasti benar. Kalau bahasa medsos itu yang viral belum pasti benar. Jadi orang banyak nganggap ini baik belum tentu itu benar. Jadi atau apalagi yang yang tahu hanya satu dua orang. Untuk tahu benar dan salahnya ada namanya norma-norma dan nilai-nilai. Jadi ya ada rujukannya untuk norma-norma ini kalau agama ada norma-norma agama yang itu kalau bahasa agama itu kan yang halal bayinun yang haram bayinun. Halal jelas yang haram sudah jelas. bukan mukrinnya kok terus buka baju. Itu kan jelas enggak usah dibahas itu jelas haram. Tidak pada tempatnya. Jadi loh kok masyarakat kita menyempakati begitu ya. Kesepakatannya masyarakat tidak selalu bernilai benar. Kalau dalam filsafat itu ada tokoh Habermas dia punya teori sosial kritis. Dunia sosial itu berlangsung atas kesepakatan-kesepakatan tapi kita juga tetap harus kritis. Karena bisa jadi kesepakatan itu tentang sesuatu yang keliru yang enggak pas. Misalnya Jogja ini karena terlalu sering ada kemarin ini ada kasus kelitih itu kan bolak-bolak akhirnya orang-orang terus jadi kebal. Akhirnya biar aja kelitih-kelitih benwae yang penting juga nah itu kan terus disepakat itu begitu padahal kan harusnya tidak. Nah itu kan jenis tindakan kriminal enggak boleh benwae harus ada tindakan-tindakan untuk mengatasi itu. Nah itu kan banyak kesepakatan. Siapa tahu nanti pada saatnya kita menyepakati mabuk enggak apa-apa asal tanggung dewe-dewe sek bebas enggak apa-apa kok asal mau tanggung jawab sendiri-sendiri suka sama suka bisa jadi begitu. maka penting untuk kebenaran itu rujukannya harus yang lebih otoritatif. Tidak sekedar persetujuan satu-dua orang atau kesepakatan banyak orang. Ya persis untuk kita yang aktif di medsos itu kan enggak mesti yang viral yang banyak pendukungnya itu dia yang benar. Karena bisa jadi yaitu yang enggak setuju diem saja. Sama dengan di masyarakat bisa jadi yang bilang setuju ya mungkin sirkelnya saja. Yang tidak setuju kebetulan diem sehingga suaranya tidak terdengar. Bisa jadi begitu. Maka ya penting memang kalau bahasanya filsafat itu kita selalu melakukan refleksi-refleksi kritis dalam hidup kita karena enggak selalu yang kita anggap benar atau disepakati orang sebagai benar itu memang benar. Kita manusia itu terbatas. Bisa saja keliru. Berarti bicara masyarakat Pak kan ada uang tua-uang tuanya kita itu enggak mempelajari filsafat secara formal tapi yang menurut Pak Faiz di awal tadi selalu bisa menyelesaikan masalah. Berarti kan kebijaksanaannya ada atau seperti apa. Tapi di sisi lain ada masyarakat yang tadi ketika kepentok hidupnya datang ke orang pinter yang ternyata malah membodohi. Itu yang membedakan titik temunya sebetulnya di mana ya Pak? Ini saya ingat kata-katanya konfusius. Kata konfusius kebenaran itu ditemukan lewat tiga jalur. Ada cara paling mudah yaitu ikut saja yang lain. Ada cara sulit berpikir sendiri filsafat baca buku diskusi ini agak sulit memang berat. Ada cara yang menyakitkan dari pengalaman. Jadi yang tadi misalnya orang tua yang memang orang tua kita tidak kuliah filsafat tidak seperti kita yang baca buku tapi mereka belajarnya dari pengalaman. Apa yang mereka alami selama ini membuahkan kearifan-kearifan hidup. Tapi istilahnya konfusius tadi belajar dari pengalaman itu memang agak menyakitkan. Karena kadang-kadang kita pahit dulu baru tahu kalau itu salah. Akhirnya kan nasihat anaknya berdasarkan pengalamannya selama ini. yang bapak yang bawa anaknya nanti mungkin hari ini dia kukuh dengan kebenarannya bahwa memang harus ke situ. Tapi ketika ketemu kepahitan di belakang dia akan belajar. Biasanya begitu. Seperti orang tua kita banyak kearifan-kearifannya belajar dari kepahitan-kepahitan hidup sebelumnya. Jadi positioning-nya begitu. Maka kalau memang bisa ada momen kita bisa masuk baik lewat jalur otoritas tadi kita orang yang bisa diikuti atau lewat jalur refleksi. Lewat jalur refleksi berarti kita ajak berpikir jernih. Kalau lewat jalur otoritas mungkin kita cari kiai yang memang benar lurus untuk menasihati orang tua kita. Menunjukkan jalan yang benar. Orang-orang yang punya otoritas di situ. kita ajak mereka ke jalur yang berbeda. Masih ada dua jalur yang lain selain pengalaman. Tidak semua harus dialami langsung. Pak bicara kepahitan hidup. Kepahitan hidup Pak Faiz apa Pak? Dulu sebelum menjadi bijak bestari seperti ini apakah pernah menjadi mahasiswa filsafat yang hidupnya nabrak-nabrak racetol gitu Pak? Banyak lah saya bilang tadi saya lahir anak biasa dari orang yang biasa-biasa tidak terlalu banyak fasilitas ya pasti apa ya terbiasa mungkin dengan banyak kesulitan saya dulu kalau di Kerapia itu kuliahnya di IAIN itu naik angkutan mikrolet COVID-3 zaman dulu itu bisa satu jaman sendiri sebelumnya didahului jalan kaki itu contoh-contoh kayak gini jadi kesulitannya orang susah saya ngalami semua saya itu dulu dari rumah paling dikirim uang berapa sama Bapak itu kalau pas jatuh cinta sama buku paling tanggal-tanggal 3, 4, 5 itu habis uangnya itu biasanya kebetulan tinggal di pondok strateginya mepet-mepet kalau ada teman lagi masak karena ya uangnya sudah lenyap duluan karena saya selalu enggak tahan kalau ada buku bagus saya dulu kalau zaman kuliah karena enggak kuat beli zaman dulu toko buku itu bukunya belum diplastiki seperti sekarang bukunya masih bisa dibaca di tempat jadi dulu itu bisa jam 8 pagi sampai jam 12 siang itu cuma di gramedia itu berdiri sampai baca dari yang mana karena enggak kuat beli besok ditekuk balik lagi ditandai dibaca lagi dulu bisa sampai begitu zaman itu selain kesulitan-kesulitan yang lain pribadi banyak itu berarti enggak pernah nakal Pak jam 8 sampai jam 12 siang di gramedia enggak diabari nakalnya itu nakal apa ya misalnya males kuliah jenuh dengan pelajaran jenis-jenis itulah karena biasa kan mahasiswa itu males kuliah itu bagi saya normal dimana-mana ada enggak nakal itu cuek cuek dengan mata kuliah dosennya ngapain kita ngapain itu ya jaman kuliah ngalami sering seperti itu nongkrong-nongkrong aja waktunya kuliah di Maliuburu nongkrong sering nginep pinggir-pinggir jalan juga pernah jaman itu bukan karena sok nyeniman cuma enggak punya uang saja biasanya kalau dulu kan bis kota itu cuma sampai jalan 8 kalau terlanjur ngeluyur jalan-jalan misalnya kerapyak itu deket kalau sama Maliuburu sama itu berangkatnya naik B tapi pulangnya wah males ini jauh akhirnya ya terpaksa kelesetan pinggir jalan sampai subuh kayak-kayak gitu sering zaman itu tapi saya enggak tahu itu hidup susah pandang saya kalau dulu mungkin ada rasa beratnya tapi sekarang kan memaknainya sudah bukan sebagai susah lagi tapi pengalaman tapi dulu Pak Faiz sejauh kan pasti enggak filsafat islam aja Pak soan ada fase-fase nulis itu wah filsafat ini lompat lagi filsafat ini kan anak muda gitu Pak hari ini menjadi ahli kiri besoknya menjadi ahli Perancis gitu Pak tidak juga ya saya itu aneh jadi saya enggak pernah jatuh cinta dengan pemikiran suka aja tapi enggak pernah nulisnya tentang itu asiknya disitu saya itu lebih suka filsafat itu di novel-novel di cerita-cerita di komik-komik mungkin teman-teman kalau naik ke atas itu ya koleksi komik-komik saya banyak novel-novelnya banyak jadi kalau urusan baca-baca saya itu lebih sukanya dulu filsafat yang formal yang pemikiran tokoh-tokoh itu belakangan saja jadi di awal-awal saya enggak selalu fokus di gagasan-gagasan filsafat yang saya ingat sampai segini enggak jadi justru lebih banyak gitu buku-buku saya awal judulnya aneh-aneh kan filsafat cinta risalah patah hati yang jenis-jenis begitu jadi bukan buku-buku serius yang buku serius itu ada hermenetik itu disertasi tesis saat itu komik kalau One Piece Naruto belum jaman itu jaman saya Naruto belum ada One Piece belum ada komik-komik lama komik-komik silat komik-komik yang besar-besar dulu tapak sakti teman-teman ada yang angkatan saya ngerti komik-komik jenis itu di atas kalau lihat filsafatnya apa itu filsafat pembelaan diri enggak ada banyak filsafat-filsafat kalau enggak percaya ya teman-teman mojolah Koping Ho baca Koping Ho itu kita di filsafat tidak sadar kadang-kadang pokoknya ayahnya tewas terus nangis setelah itu ada kalimat tangisan adalah ekspresi itu panjang biasanya terus ditinggal pacarnya terus disitu itulah anak muda seolah-olah cinta sepenuh hati itu ada itu seneng itu ada komiknya yang Koping Ho itu saya kasih tanda filsafat itu menarik jadi niatnya cerita kadang-kadang kalau kita asik mojo itu kan yang gitu-gitu kita skip ah ini ceramah ini di skip ingin adegan pertarungan atau adegan anunya saja tapi saya seneng dengan itu tertarik dengan wah ini punya gaya punya filosofi sendiri nanti baca novel apa terasa gaya berpikir filosofi yang ingin ditampilkan saya sukanya begitu-begitu jadi bukan buku mata kuliah filsafat atau buku tulisannya Aristoteles apa saya sama kayak teman-teman banyak yang lain jenuh kalau baca buku tebal-tebal filsafat yang rumit-rumit untuk yang buku-buku serius dibaca seperlunya kalau buku kayak novel komik itu bacanya sampai tamat kayak tadi ya Pak siasat hidup ya seperlunya untuk yang formal formal seperlunya sesuai kebutuhan saja itu kan kalau bahasa saya pemikiran-pemikiran para filosofi itu kan obat obat itu kita harus tahu penyakitnya apa maka obat yang cocok apa dosisnya berapa makanya kalau ada yang tanya Pak Fai setuju dengan Kalmak setuju dengan Nietzsche bagian tertentu saya setuju saja dalam situasi apa pikirannya yang mana tapi nanti di situasi yang berbeda saya enggak pakai itu pakai yang lain makanya saya selalu sulit kalau ada orang jawab Pak Fais filosof idolanya siapa yang paling diseneng enggak ada yang filosof yang saya idolakan selalu saya sukanya eklektik meleh-meleh dari Nietzsche saya suka bagian ininya tapi bagian itu saya enggak terlalu suka agak hayal bagian ini saya selalu begitu jadi tak pilih ya semuanya bagus unik masing-masing Pak kita ngobrol soal ngaji filsafat Pak itu itu Pak Fais ikut membangun dari awal atau hingga sekarang bisa berhikmah di situ ada misi-misi pribadi aku akan itu tanggung jawabku sebagai manusia yang berilmu atau ada misi-misi yang sangat serius atau biasa aja sebetulnya Pak tidak jadi itu begini loh awalnya itu sebenarnya inisiatifnya pertama kali bukan dari saya jadi teman-teman takmir Masjid Sudirman itu pengen ada kajian alternatif di masjid kebetulan teman-teman takmir itu yang banyak kan mahasiswaku sendiri di kampus terus nawari saya Pak Fais bisa enggak memberi kajian rutin di masjid saat itu saya setengah nolak karena bayanganku ngaji di masjid itu ilmu agama jadi jenis-jenis fikir yang bisa nasihat apa jadi saya enggak merasa bidangnya di situ tapi enggak apa-apa kita memang carinya yang alternatif kalau mau saya ngertinya filsafat jadi pengajiannya kajiannya ya filsafat ya sudah enggak apa-apa jadi awalnya itu saja enggak ada misi macam-macam misinya cuma apa ya meramaikan masjid itu aja niatnya menawarkan menu yang berbeda kepada umat bahasa idealnya begitu jadi biar menunya enggak itu-itu saja ya masjid ya enggak lah filsafatnya mungkin nanti pada satu waktu memang saya membayangkan masjid itu ada nanti ngaji psikologinya yang pengen ngerti psikologi ke situ nanti ada ngaji sosiologinya yang Mbak Kalis Sarjanoko pendidikan ada ngaji tentang tarpia pendidikan di masjid itu kan enak jadi jamaah itu menunya itu bisa meleh wah ini saya sukanya tema ini pas kajian ini saya sukanya filsafat biar enggak menunya itu saja jadi biar masjidnya jadi pusat pendidikan juga enggak hanya pusat ibadah dan memang zaman Rasulullah wah atuh banget jadi membicarakan fungsi masjid itu Pak kan kemarin ada juga yang rame ada yang membentangkan poster suara rakyat perlawanan rakyat di dalam masjid terus kadang-kadang masjid juga dianggap menjadi suara elit dimimbar-mimbar kotbah gitu terus ini majelis ilmu jadi fungsi masjid yang benar apa Pak? semuanya bisa zaman nabi kan pusatnya kebudayaan pusatnya peradaban aja-naji masjid jadi enggak apa-apa asal yang positif ya dengan segala macam adabnya jadi menurut saya enggak apa-apa kayak ngaji filsafat itu mungkin orang heran Nietzsche dibahas di situ Kalmak dibahas di situ ateisme dibahas di situ konteksnya memang nambah wawasan nambah pengetahuan nambah ilmu tentang filsafat untuk jamaah bukan kok menjadikan orang ateis membuat orang jadi kiri enggak ada motif itu motifnya pengayaan kalau bahasa anak sekolah jadi biar mereka tahu seandainya nanti tidak setuju itu tahu yang tidak disetujui itu apa kalau mau ngeritik itu karena sudah paham sebelumnya bukan karena benci sebelumnya saya pernah dapet itu Pak apa kritik atau ini ngapa ini bawa-bawa ateisme ke dalam masjid yang secara serius ke saya langsung ke saya belum pernah tapi katanya teman-teman ada saja sekali satu dua komen di youtube atau di medsos yang filsafat di masjid jadi ya enggak apa-apa filsafatnya dulu saja sudah anti apalagi apalagi dibawa ke masjidnya itu mungkin ya pasti ada saja orang yang setuju tidak setuju jangan kan dibawa ke masjidnya terhadap filsafatnya sendiri kan memang juga ada banyak yang tidak setuju tidak suka ada yang bahkan sampai mengharamkan itu bagi saya biasa saja pro kontra setuju dan tidak setuju itu kan jamak saja dalam hidup kita biasa saja yang perlu kita perhatikan memang cara mengekspresikan ketidaksetujuan ini yang menurut saya perlu adab yang pro juga harus punya adab yang kontra juga harus punya adab ini yang menurut saya sering hilang belakangan ini di tengah-tengah kita apalagi di dunia maya sebenarnya normal saja wajar saja orang punya pemikiran berbeda budaya berbeda cara berekspresi berbeda apalagi di Indonesia yang sudah kita deklarasikan kita itu bineka tunggal ikan makanya kemarin waktu rame-rame itu ya ada pawang hujan itu terus jadi arena bully-membully nah itu yang menurut saya jadi tidak beradab bahwa saya tidak setuju tidak suka menurut saya salah itu menurut saya murtad itu no problem memang kita punya keyakinan sendiri punya akidah sendiri tapi cara mengekspresikan ketidaksetujuan itu yang menurut saya penting diperhatikan norma-norma dan adab itu yang kemarin juga ada yang banyak tanya saya tentang itu terus kita kan sudah menerima bahwa kita ini beda-beda kalau ada yang beda dengan kita kan biasa saja menurut saya tidak harus dihebohkan bahwa saya tidak setuju silahkan saja bahwa sampai yang setuju juga silahkan saja kita berinteraksi dengan akhlak dan adab yang baik jadi ini jawaban yang sama untuk kasus filsafat setuju tidak setuju monggo saja tapi yang tidak setuju jangan kemudian melakukan mengucapkan atau menyampaikan apapun yang sifatnya tidak beradab yang setuju juga jangan melecehkan merenuhkan yang tidak suka kayangnya ini puasa Mbak Galis tidak ada minumnya tidak persilahkan minum tidak ada minum untuk mbatin dikuat-kuat Pak tapi kalau dalam sejarah itu filsafat yang haram itu sebetulnya yang dimaksud yang seperti apa jadi ada beberapa ulama sebenarnya misalnya di kasus yang sering dikutip itu Imam Ghazali itu sebenarnya yang dikritik awalnya sebenarnya tidak melulu ke para para filosofi para mutakalim ala ulama kalam itu kan banyak menggunakan dalil-dalil argumen-argumen cara berpikir kefilsafatan untuk memahami hal-hal ketuhanan yang itu menurut beberapa ulama melenceng akhirnya dalam rangka menjaga umat nah ini bahasa menurut saya sehingga mereka kemudian sudah lah jangan belajar filsafat lagi nanti kacau kayak para mutakalim jadi ini sebenarnya menurut saya konteksnya seperti itu meskipun saya bilang tadi setiap masalah itu kita melihatnya lebih kaya harusnya tidak hanya satu perspektif mungkin dalam perspektif yang lain yang berbeda kita mau tidak mau harus menerima filsafat bahkan yang sangat anti filsafat pun dia harus bertanggung jawab terhadap ketidaksetujuannya bertanggung jawab itu berarti dia harus ngerti benar apa itu filsafat baru tidak setuju biar adil berarti harus belajar filsafat juga akhirnya sampai ke situ juga jadi konteks pembicaraan tentang keharaman filsafat lebih banyak di situ dalam rangka menjaga umat karena tidak semua orang betah tahan belajar lama-lama di gagasan-gagasan yang kadang rumit sehingga daripada setengah-setengah tidak serius tidak tuntas mending belajar yang lain saja nunggu dikasih tahu saja yang sudah jadi itu maunya jadi sehingga terus dilarang berfilsafat para ulama yang melarang itu sendiri misalnya Imam Shafi'i itu ya beliau sangat paham filsafat menggunakan ilmu mantek yang itu dasarnya filsafat untuk banyak hal beliau kan yang nulis Arisalah itu kan dasarnya usul fikih usul fikih itu ya dasar-dasar mantek jadi disitu manteknya kuat filsafatnya kuat jadi konteks berfikirnya memang dalam rangka menjaga yang tidak serius belajar atau khawatir orang-orang yang tidak kapasitasnya masuk ke situ sebenarnya itu Pak Fais kan selalu di dalam pengajiannya itu mengingatkan cari ilmu itu yang santai aja gitu gak usah goyo gitu-gitu ya dan justru itu yang bikin mungkin endurance itu bertahan gitu tapi gimana Pak yang membuat ilmu itu bisa kayak Pak Fais segini Pak ingatannya tajam itu apa sih Pak ibadahnya mesti bengi-bengi ada rahasia jadi begini saya itu bukan tipe orang yang secara sengaja saya bilang tadi dia belajar serius manteng di satu buku jadi saya baca buku itu memang tertarik berminat ingin tahu sehingga terus dibaca dibuka dan gak ada pretensi kalau pas buka itu kemudian harus paham harus dinikmati saja kadang ya gak paham saya baca buku filosof-filosof itu kadang ya sudah dipas aja lewat kapan-kapan kalau pas butuh diulang lagi oh iya biasanya terus teringat jadi tidak usah dihafalkan teringat kenapa karena kita mengaksesnya waktu kita merasa perlu nah untuk bisa dapat banyak itu kalau bahasa ilmiahnya mengikuti curiosity rasa ingin tahu jadi jangan dikira saya sudah tahu segalanya ada sangat banyak hal yang saya gak tahu eh tiba-tiba misalnya ya hari ini anak muda banyak ngomong tentang jomblo asli ini kata jomblo itu dari kata apa ini kan ingin tahu itu diikuti cari referensi googling baca buku oh maksudnya jomblo itu ini mesti teringat gak perlu dihafalkan mesti ingat karena carinya waktu saya butuh nah jadi tapi yang banyak ini ya diperbanyak ingin tahunya jadi tip saya selalu itu diperbanyak ingin tahunya diperbanyak kalau sekarang lebih mudah ada google nah lama-lama pengetahuan-pengetahuan itu ngumpul sendiri deh nanti bertaut dulu saya pernah idealis jaman kuliah-kuliah kapan lah idealis itu belajar harus serius saat itu bahkan saya punya rumus sehari harus dapat satu pengetahuan wajib itu nah jadi tiap hari satu yang sengaja ya kalau lebih alhamdulillah misalnya mau tidur malam hari itu tiba-tiba hari ini pengetahuan yang aku dapat apa ya kok gak dapat apa-apa hari ini sebelum tidur nyari apa tapi ini bebas pengetahuan tentang apa saja saat itu saya kalkulasi kalau satu hari satu pengetahuan setahun saya dapat 365 pengetahuan udah jadikan siklopedi itu lumayan kan itu ada itu dulu saya idealis begitu tapi yuk efektif juga zaman itu menurut saya karena banyak juga sisa pengetahuan dari situ jadi intinya belajar itu mungkin lebih efektif diperbanyaknya bukan pada diperbanyak dengan gaya santai iseng saja diperbanyak sambil nunggu makanya saya lihat kan banyak adegan di film-film barat itu nunggu kereta sambil baca nunggu apa sambil baca ini menunjukkan baca itu bukan aktivitas yang perlu waktu khusus di dalam kamar pakai musik yang lembut itu kan serius sekali kan kalau begitu iseng saja itu dari saya tapi tiap orang mungkin beda-beda tidak harus persis kayak saya dan tidak ambisius seperti yang Pak Kalis tadi saya tetap punya pandangan tugas kita itu hanya belajar kapasitas kita itu hanya sampai berusaha paham paham benar atau tidak itu di luar kuasa kita kalau memang sampai pada paham berarti memang Allah menganggurah itu kalau tidak berarti belum rezeki sama kayak orang kerja ayo fokus kerja saja sebaik mungkin kalau hasilnya banyak Alhamdulillah kalau tidak memang itu di luar kuasa kita misalnya kita bikin podcast ini itu kan ayo kita bikin semaksimal kita bisa nanti yang nonton berapa yang subscribe yang like berapa itu sudah di luar kuasa kita itu sudah prinsipnya paret iya jadi tidak usah stress gara-gara itu kenapa karena kalau kita tidak memberikan yang terbaik biasanya di belakang nanti ada sesalnya ada coba dulu saya gini coba kemarin tak tambah itu karena kemarin kita tidak memberikan full tapi kalau sudah kita berikan sepenuh hati hasilnya apa pasti kita bisa menerima sudah saya maksimalkan bahwa hasilnya begini memang hasil di luar kuasa kita baru bisa bilang begitu ketika sudah memberikan segalanya tapi kalau tidak kita berikan segalanya mungkin nanti masih ada sesal coba kemarin aku belajarnya lebih banyak mungkin nilai aku tidak segian itu menunjukkan kemarin tidak serius belajarnya jadi rumusnya itu sebenarnya pak pertanyaan terakhir sebagai manusia yang berfilsafat berpikir kritis melihat banyak orang di luar sana yang mungkin belum gemar berpikir jadi pertanyaannya adalah bagaimana melihat Indonesia dari pandangan seorang pakar filsafat Islam saya itu melihat bangsa kita itu besar sekali potensinya dalam hal apapun termasuk dalam hal pemikiran dan itu sudah terbuktilah dalam sejarah sejak era kuno sampai sekarang kalau di jejer antar peradaban misalnya Indonesia era siapa dengan barat era kapan itu menurut saya tanding saja kita kebesaran kita tidak kalah dengan mereka potensi kita itu tidak kalah luar biasa apakah itu kecerdasan apalagi sumber daya alamnya apalagi segala macam fasilitas yang kita miliki potensinya PR besar kita sebenarnya bagaimana yang potensi ini jadi aktual keseriusan kita menggarap aktualitasnya nah ini yang menurut saya PR besar ada beberapa bidang kunci yang menurut saya urgen untuk proses aktualitas ini yang pertama tentu saja pendidikan yang kedua kesehatan kalau kita tidak sehat yang ketiga khas orang timur agama tiga departemen ini harus beres jadi pendidikan kesehatan agama kalau ini beres itu nanti ada banyak potensi-potensi yang akan mengalir keluar karena kita ini orang beragama agama ini sangat bagus jadi senjata untuk mengaktualkan banyak potensi kita dia pendorong yang sangat efektif maka tadi kan pertanyaannya Mbak Kalis di awal itu Pak kok banyak yang menganggap agama itu jadi sumber kerusakan kemungkinan salah kelola salah kita memanfaatkan nikmat agama ini dia kunci yang kedua kesehatan ini kalau tidak beres tidak usah bermikir maju kalau kita sakit-sakitan dunia bagian kesehatan jadi ini kesehatan fisik departemen kesehatannya kesehatan spiritual departemen agamanya dan kesehatan mental semangat gairah skill karakter itu ada di bagian pendidikan yuk mari kita berdoa semoga tiga departemen ini beres ini nanti akan jadi kunci ke depan yang lain-lain pendukung termasuk ekonomi dan lain sebagainya jadi tapi menurut saya vitalnya disini semoga kita sehat lahir jasmani sehat rohani sehat spiritual disitu baru segala cita-cita segala target segala keinginan yang lain bisa kita patok amin amin itu persepsi singkat saja dari saya amin Pak Faiz senang sekali ngobrolnya dari awal sampai akhir sekali lagi tim Polgov Talks terima kasih sudah diizinkan untuk berkunjung ke rumahnya Pak Faiz yang sejuk dan diiringi dengan suara masyarakat sekitar motor dan lain-lain semoga lain kali bisa berkesempatan berkunjung terus semoga Pak Faiz sehat terus terima kasih Pak sama-sama terima kasih Terima kasih.